selamat menikmati saat ini mukbang mukbang itu gimana caranya jadi jadi saya sedang menikmati makan nasi padang ya ini siapa saja yang sedang menyaksikan saya mukbang mukbang apa terserah ya bahasa korea artinya sambil makan live jadi kita hari ini saya hari ini sedang makan saya saat ini sedang makan nasi padang dengan rendang rendang indonesia kalau anda ingin melihat wajah asli saya inilah wajah asli saya tidak pakai filter tidak pakai artificial intelligence kenapa kenapa tiba-tiba saya ingin live pada saat ini sambil makan tadi saya menyaksikan di tiktok protes yang dilakukan oleh beberapa orang yang ah hai rahmat agung ulfa iya ini udeng kalau bahasanya orang pak minang mungkin tengkuluk ya melayu tengkuluk ya udeng itu bahasa madura tapi saya nggak bisa pakai logat bahasa madura karena saya sudah tercerabut dari budaya madura begitu terima kasih tadi saya menyaksikan di tiktok protes beberapa saya tidak tahu jumlahnya mungkin beberapa ratus orang ya yang protes di palestina jadi sejak sejak beberapa dekado yang lalu ayatullah Khomeini bukan Khomeini Khomeini ya beliau mengatakan bahwa setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan pada bulan Ramadan untuk melakukan protes atau demonstrasi aksi damai agar palestina merdeka dan itu sudah dilakukan beberapa dekade dan semakin banyak dilakukan oleh orang-orang sia siah 12 jadi siah itu ada banyak mungkin yang menyaksikan disini tidak tahu ya kalau siah itu ada banyak malah mungkin tidak tahu Islam itu ada sunni ada siah gitu kan selain Ahmadiyya selain NU Muhammadiyya ada banyak sufi itu kan mungkin tidak tahu nah ini mulai banyak ya jadi 10 tahun terakhir saya lihat karena sudah banyak diaspora siah di di luar Iran khususnya dan orang-orang Iraq dan orang Lebanon yang ada di negara-negara Eropa Kanada Australia dan sebagainya melakukan aksi akut ini dan saya sudah mengikuti beberapa kali di Indonesia terakhir saya ingat saya mengajak itu saya masih masih belum sakit ya itu tapi sudah mulai sakit-sakitan tapi belum sakit parah saya jalan kaki dengan putri saya waktu itu masih kecil masih reka sekarang putri saya sudah hampir sudah mau kas 3 sudah kas 2 SMA bayangin lama itu ternyata ternyata luar biasa sekarang yang jumat akuts jumat terakhir Ramadan itu sekarang dilakukan oleh orang-orang orang-orang sedunia orang-orang sedunia orang-orang sedunia saya terlalu banget melihatnya di London di Kanada di Amerika Serikat di Eropa di negara-negara Eropa di Skotlandia di Irlandia mereka melakukan akuts setiap hari Jumat Sabtu minggu saya kalau ngobrol dengan teman-teman saya yang ada di London saya akan ikut hari ini hari ini berarti kalau beda jam dengan kita itu mungkin saat ini sekarang sedang live di sana saya sangat terharu karena saya melihat itu adalah bagaimana cara Nabi Elia bagaimana cara Nabi Elia mengguncang hati anak-anak anak-anak Nabi Ibrahim dalam berbagai agama bahkan agamanya sudah jadi ateis dan agnostik sekalipun diguncang kemanusiaan untuk sadar mengenai kemanusiaan mengenai betapa kejamnya kolonialisme dan imperialisme masih berlaku saat ini dalam bentuk yang baru dan semua posting-posting saya itu dari sejak beberapa waktu terakhir mengalami shadow banning walaupun saya tidak lagi menulis anak Palestina dan Israel tapi saya mengalami shadow banning tapi saya kalau saya lagi putus asa seperti itu saya tidur bangun saya senang banget mendapatkan kesegaran lagi karena beliau bilang kamu tidak boleh putus asa kamu harus terus menulis harus harus bangkit jangan males saya suka males saya males karena kok kayak tidak ada yang baca tulisan-tulisan saya atau bukan tidak ada yang baca ada yang mau baca tapi mengalami shadow banning itu sedangkan orang-orang yang jahat hatinya yang dia cuma bisa ngolok-ngolok merundung menghina gitu kan bukan mengkritik secara substansial dan esensial gitu kan postingannya itu banyak banget di support orang banyak gitu loh saya jadinya melihat apakah selakin banyak orang jahat ya di Indonesia gitu terutama di Indonesia apa iam gitu saya sedih saya saya takut Indonesia semakin menurun apalagi dengan krisis politik kita saat ini ya krisis politik di Indonesia saya gak mau membahas tentang krisis politik Indonesia sudah banyak orang yang sudah mengatakannya karena sudah terlalu banyak orang mengatakannya dan itu mungkin belum saatnya saya menyampaikan dengan kapasitas saya saat ini saya bicara soal Israel dan Paris nah itu kan ada kapasitas dari WFNI yang sudah ditanggung jawab saya saat ini sejak terutama sejak 2020 saya menenangkan emosi saya dulu karena ini tidak mungkin saya sangat emosional jika saya membahas melihat bagaimana kemanusiaan kita itu dipotong-potong ini saya menyapa-nyapa dulu terimakasih pamanda Husein sudah menyaksikan saya terimakasih 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 Amela sudah menyaksikan saya terimakasih hari ini hari ini saya menaksikan live di beberapa tempat ada di Sweden juga saya lihat ya live itu ya Al-Quds yang sudah menjadi sejak sejak 7 Oktober dan 7 Oktober adalah hari sabat pada minggu ke 29 di dalam tahun menurut kalender Iberium nah sejak 2017 saya mendapat wangsit ya untuk memberikan nama-nama dan me apa istilahnya ya me apa istilahnya ya merevisi bukan merevisi ya mempuletkan kembali kalenderi Belium nah ini tapi di dalam secara Indonesia secara Jawa terutama jadi nama-nama musim dan bulan itu dari bahasa Arifat Jawa tapi kemudian nama-nama minggu itu ada 53 minggu di dalam kalender nah ee ee nama-nama minggu itu nama-nama nabi dan para sosok mulia di dalam alkitab dan akhutan dan minggu ke 29 itu adalah minggu nabi Elia jadi saya kaget juga tuh hari sabat minggu ke 29 minggu nabi Elia ee jadi saya 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 bukan tipe orang yang percaya bahwa itu semua kebetulan nah begitu terima kasih Mbak Gus Nenti Tasika sudah menyimak saya makan mukbek makan nasi padang yang penting produk lokal walaupun itu jenis makanan Eropa atau jenis makanan Cina tapi produksi anak bangsa sendiri nah ada beberapa unrek-unrek yang saya ingin sampaikan bahwa saya saya adalah orang yang merasa sangat terbantu dengan kelas dari dokter Gabor Matei seorang dokter saya ikut kelasnya di kelas science and non-duality ya itu saya dapat beasiswa disitu karena saya hidup dengan autoimun saya ingin tahu bagaimana cara saya bisa menghadapi kenyataan saya hidup dengan autoimun atau bagaimana apakah bisa saya sembuh gitu kan apakah cara saya resilient dari autoimun saya ini dan Gabor Matei itu luar biasa memberikan satu pencerahan bagi saya bagaimana saya bisa menghadapi keadaan saya ini dan bagaimana saya bisa resilient beliau seorang Yahudi yang mengalami masa ontos neneknya dibunuh di Camp Auschwitz jadi beliau penyintas jadi dia waktu itu masih bayi sampai harus dicitipin ke orang lain supaya dia selamat dan beliau orang Ingwari dan kalau saya membaca cerita saya pernah menonton ya cerita di Al-Baniya ketika para Baba Gan para Baba dari Baba Gan masih sama satu rumpun dengan kami yang dektasi menyelamatkan banyak orang Yahudi dari camp-camp konsentrasi dan itu saya menangis karena waktu itu saya menangis menontonnya di kalau tidak salah saya menontonnya di CCF saya merasakan itu adalah ajaran Betaswali yang selalu mengatakan jangan menyalahkan bangsa-bangsa jadi kita kalau ada hal kita tidak menyalahkan bangsanya tapi kita menyalahkan ideologinya kita menyalahkan sistem dari bangsa atau satu kelompok itu yang diajarkan oleh Syed Betaswali yang hidup dari pada abad ke-13 Masehi nah Gabarmate adalah pahlawan buat saya dan saya selalu menimak beliau jadi buat orang-orang yang selalu menganggap bahwa peristiwa saat ini mengatakan bahwa kalau kita mendukung Palestina itu sama dengan mendukung Hamas itu kan ada orang yang bilang ada orang yang menanyakan kepada saya ketika saya menulis status bahwa Zionisme itu artinya kalau mendukung Zionisme berarti anti-Pancasila kemudian bagaimana dengan Hamas apa hurusannya gitu kan ketika saya mengatakan itu karena di dalam benak orang sudah ter internalisasi bahwa Palestina itu sama dengan Hamas atau kalau kita mendukung Palestina itu kita mendukung Hamas kita mendukung teroris kita menjadi kadrun apakah dokter Gabor Mati itu seorang kadrun? enggak apakah Miko Pellet itu seorang anak general yang prokparisi dia seorang kadrun? enggak Norman Finkelstein makanya dia kadrun? enggak baca ya tulisan-tulisan Norman Finkelstein ini saya menyebut nama-nama orang Yahudi apalagi Tony Greenstein Tony Greenstein di dalam salah satu podcast-nya Cathy Helper Cathy Helper itu juga seorang Yahudi dia mengatakan bahwa orang Zionis itu enggak peduli dia juga punya buku judulnya Zionisme Selama Masa Holocaust jadi sebetulnya orang Zionisme itu enggak peduli sama yang namanya orang Yahudi malah mereka memanfaatkan ketika Nazi tahun 1939 itu menang sampai tahun 1943 atau 1944 itu melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang Yahudi di Eropa malah banyak orang si sendiri yang memanfaatkan itu eh orang Zionis sendiri yang memanfaatkan itu akhirnya maka orang-orang Yahudi sendiri banyak ini sudah mulai banyak ini keluar cerita-cerita jadi orang-orang Yahudi yang menyintas dari Masa Holocaust yang menceritakan mereka kaget ketika mereka ada di Palestina untuk diselamatkan ternyata diusir orang-orang Palestina dari Arab eh dari Palestina itu orang-orang Arab itu dan mereka menempati rumahnya mereka enggak mau kami udah di seperti itu dulu kami enggak mau seperti orang yang jahat yang sama seperti itu nah coba bayangkan maka itu enggak begitu dan mereka menurut Tony Greenstein ini Tony Greenstein ini sangat kiri dan sangat sosialis ya kalau ada di Indonesia mungkin dia enggak disukai mungkin dia enggak PKI gitu tapi intinya adalah Tony Greenstein bilang enggak perlu ada kolaborasi di situ jadi enggak perlu yang penting ada negara ya mereka bikin negara dan mereka menjadikan Alkitab sebagai kitab sekuler sama dengan orang-orang Islam Fasis yang menggunakan Al-Quran sebagai kitab sekuler artinya mendirikan sebuah negara mendirikan satu kehidupan masyarakat tapi pakai Al-Quran yang untuk mensekulerisasikan seolah-olah itu agama padahal itu sekuler sama Zionis menjadi kalau anda itu pendukung Zionis itu sama dengan anda juga seperti orang-orang yang mendukung kilafah ilafah itu sekularisasi terhadap setiap setiap suki Al-Quran dan hadis-hadis seperti itu ini enggak kompatibel ya Zionisme dengan Pancasila dengan Dekalog Pancasila itu kalau saya setiap kali keluar dari mimpi saya menyimak pilihan Nabi Elia Pancasila is the best kalian itu bangsa Indonesia itu sudah hebat Bung Karno dan kawan-kawan itu sudah luar biasa menemukan dari akar bangsa-bangsa kita ini yang lukut menemukan Pancasila sebagai ideologi negara kita pemerintah harus menerapkan itu dan kita sebagai rakyat harus mendukung pemerintah ketika melaksanakannya dan harus menentang pemerintah ketika mengobrak abrik Pancasila dan siapapun yang ingin mengobrak abrik Pancasila dan di dalam Pancasila ada sila berkata kemanusiaan yang adil dan beradab dan orang-orang Yahudi sendiri pasti akan bilang no way Zionisme itu kemanusiaan yang adil dan beradab kalian dengar gak bermate kalian dengar Norman Finkelstein kalian dengar yang namanya Miko Pellet kalian dengar yang namanya Noam Chomsky ini saya sebut nama orang Yahudi semua kalian dengar yang namanya Tony Greenstein kalian dengar yang namanya bahkan feminis yang ekstrim dari gelombang ketiga seperti Naomi Wolf gitu kan siapa lagi Afis Lame bahkan lesbian ada seorang lesbian keren ini saya suka banget lesbian yang ini namanya Miriam Margollius nah dia Profesor Sprout Pomona Sprout di Harry Potter bahkan dia bilang mendukung Palestina itu adalah hal yang sudah benar dan juga mendukung boycott itu adalah hal yang benar dia lesbian dan dia ateis tapi dia keturunan Yahudi keren banget orang ini Miriam dia sering berbeda pendapat bersebangan dengan JK Rowling terutama dalam hal transgender the kalau melihat pertentangan mereka itu seru antara Miriam dengan JK Rowling ini Miriam Margollius itu kadron udah lesbian dia pendukung LGBT ateis kadron boy boy ini semangat saya jadinya kan kalau saya lagi makan soalnya sudah 24 orang yang menonton saya terima kasih yang sudah menonton saya terima kasih yang sudah menonton saya jujur sejak sejak minggu ke-29 dan sekarang sudah minggu ke-33 itu sudah berapa minggu ya minggu ke-29 itu minggu minggu Elia minggu ke-30 itu minggu Elisya minggu ke-31 itu aduh saya lupa minggu ke-32 itu minggu Jefanya minggu ke-33 itu minggu Jeremia minggu Jeremia saya mulai saya mulai mengalami asam lambung karena saya jadi gak nafsu makan bagaimana ya saya gak kebayang gitu loh saya sakit seum figu seperti sekarang tapi saya masih bisa ke rumah sakit kalau saya mau saya masih bisa beli obat obat masih tersedia masih ada akses saya gak bisa gak punya uang saya bisa minta teman-teman saya minta tolong bapak saya masih hidup saudara saya masih hidup banyak ya kan tapi kalau saya sakit pempigus seperti sekarang dan saya hidup di sana saya gak tahu apa saya bisa bertahan gitu kan gak ada akses ke luar gitu kan saya gak kebayangkan pempigus adalah penyakit yang banyak dialami oleh orang-orang yang ada di daerah sana orang-orang pempigus vulgaris terutama di kalangan orang Yahudi Askenasi dan pempigus vulasius itu orang Arab secara umum dan Yahudi secara umum bahkan walaupun itu adalah orang Israel sendiri yang dia pasti stress stress lah dan gak bermati cerita itu jadi gabermate itu orang yang proporsional ya jadi dia bilang kami yang ngomong-ngomong soal-soal hamas hamas bagi luar dengan hamas korbannya hamas iya memang ada tapi bayangkan kejahatan yang luar biasa berkali-kali lipat ini kata gabermate bukan kata saya yang dialami di palestina di tepi barat maupun di Gaza ketika saya berada di sana kata gabermate ini ya saya depresi saya stress seorang gabermate mengalami itu trauma intergenerasional saya yang dulu saya alami pada masa holocaust memicunya kembali triggerin itu kata gabermate gabermate yang mengajarkan tentang wisdom of trauma atau kebijaksanaan trauma dia masuk ke penjara dia melihat ke penjara untuk menolong anak-anak palestina anak muda yang ditangkap di tepi barat sekarang bayangkan jika kamu ada di posisi seperti itu kamu cuma ingin mempertahankan rumahmu ingin mempertahankan kebunmu kami ingin mempertahankan gereja mu gereja mu yang sudah beratus bahkan beribu tahun usianya kemudian kamu tiba-tiba ditangkap hanya karena kamu kesel karena bapakmu dibunuh mati kamu manusiawi gak sih kamu manusiawi gak sih mendukung orang-orang yang melakukan seperti itu gak boleh mati saja ada di sana dia seorang yang sudah merawat banyak pasien tapi dia sendiri malah bisa guncangan yang besar saya bisa merasakan guncangan setiap kali mendengar podcast-podcast dia terakhir-terakhir ini saya saya ikut menangis bersama gambar mati terima kasih terima kasih mbak terwidi hastuti insyaallah sehat semoga saya sehat walaupun ada kelainan autoimun sama seperti orang yang pincang atau orang yang buta kadang hal-hal itu tidak bisa diperbaiki lagi tapi bisa tetap resilient dan bisa tetap sehat begitu jadi seperti itu dan kebanyakan netizen kita itu taunya cuma hamas padahal yang ada di sana itu ada banyak kelompok perjuangan sama waktu seperti di Indonesia ketika tahun 45-49 yang oleh orang Belanda disebut sebagai masa bersiap yang kata sejarahwan kita siapa tiba-tiba lupa namanya dia itu kata-kata yang agak rasis ya masa bersiap itu pada masa itu ada banyak sekali kelompok revolusi revolusioner tentara pelajar bekas dari peta tentara peta kemudian termasuk komunis DITII yang kemudian menilmati DTII yang ada di Sulawesi yang ada di Sumatera banyak lah ya banyak banget sama juga di Palestina tidak cuma hamas dan banyak orang gak tahu bahwa kalau hamas itu misalnya katakanlah dia IM atau Sunni yang punya nilai-nilai sama dengan orang-orang PKS Hezbollah itu apa? Syiah 12 yang kalau disini orang Syiah 12 selalu disesat-sesatin sama orang umumnya orang PKS disesatin wah Syiah sesat bukan Islam di Hezbollah saya mendengar semalam ceramah dari khutbah dari Syaitu Hussain Nasrallah seorang pemimpin Hiszbollah yang Syiah 12 itu juga sangat jelas shalawatnya mereka Allahumma shali Allahumma wa'ali Muhammad kalau orang Kristen gak bisa bedain kan kalian gak bisa bedain kan beda jangan asal ngomong tidak akan asal protes La'ayshbullah dia beri insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah itu dari zaman putih Syiah yang lain lagi Zaidiyah dia malah gak percaya orang Syiah Zaidiyah gak percaya dengan Imam Mahdi mungkin pemahamannya bedalah ya mengenai Mesianisme atau Mahajawiyah tapi mendukung mendukung sunni PKS cuman yang gak mendukung cuman orang-orang salafi yang ya you know lah ya kan terimakasih Cecilia Erna oh ya insya Allah sehat-sehat untuk bapak dan ibu saya Halo Om Aman Mahayana ya banyak sekali unek-unek ya yang ingin saya sampaikan dimana sebetulnya sebetulnya paling saya ingin katakan adalah saya merasa sangat sedih bahkan mungkin takut bahwa kita akan menjadi satu bangsa yang kutuk kutuk disini bukan dalam pengertian agama ya kutuk disini dalam pengertian yang sangat eh tentang kemanusiaan ya pertama kita menjadi orang yang emang gue pikirin egois individualis gitu kan seperti kalau ada orang bilang ngapain mikirin Palestina tetangga sendiri itu aja susah loh itu kan sama aja seperti ya banyak ya orang saya lihat orang miskin adalah orang yang paling sering atau paling banyak atau paling senang membantu orang lain padahal dia miskin padahal dia susah saya punya tukang pijet hidupnya sangat biasa-biasa aja lebih mungkin lebih kurang daripada kami gitu kan tapi dia kalau datang ke rumah saya itu gak pernah gak bawa apa-apa padahal sih teman-temannya dia muto tolong saya tidak dipijet dia butah buruk dia gak bisa membaca Al-Quran dia bawa macem-macem kalau ke teman saya ini singkongnya ini ininya orang kaya belum tentu seperti itu orang kaya tak peduli gitu kan sama kaya antarolo negara Yaman itu saya sengaja kemarin tanya kepada seorang zaidiah di sini bagaimana keadaan Yaman sekarang dia mungkin agak tersinggung saya ngomongin cuman saya tanya itu karena ada yang nanya dan saya sebetulnya merasa kagum ini buat Adi Abu Dohmannya sebetulnya merasa kagum karena orang yang gerita yang miskin yang banyak kesulitan justru dia lebih peduli nah terus tadi saya membaca satu status dari seorang Yahudi bernama Eli Eli siapa gitu saya lupa kalian itu dia sebetulnya lagi menyindir orang-orang barat tapi itu sebetulnya juga berguna buat kalian yang sudah terbaratkan dalam secara pengisian kalian itu sudah begitu detail begitu jauh dari kesusahan dan penderitaan sehingga kalian tidak bisa mampu lagi berpikir secara manusiawi kalian bisa berpikir secara rasional secara logis tetapi kalian tidak bisa berpikir secara manusiawi itu kata-kata dari seorang Yahudi bernama Eli saya tidak ingat namanya Eli siapa dalam bahasa Inggris itu sama seperti orang yang kalau tidak pernah menyerita tidak pernah sakit mana tahu rasanya kan sakit kronis itu setiap hari setiap tahun kambuh-kambuhan misalnya begitu sampai dia merasakannya dia baru mengerti rasanya sampai dia tahu rasanya tidak bisa beli makan uang tidak ada sama sekali baru mengerti rasanya sampai dia berada di puing-puing bangunan yang jatuh karena gempa bumi seperti berarti dituruti waktu itu di palu saya ingat waktu gempa bumi di palu tiba-tiba ada muncul di beranda saya orang yang baru berapa menit dia bilang tolong saya saya ada diri runtuhan saya ada di jahat di bogor dia ada di palu gimana caranya aku tidak punya teman orang palu akhirnya saya cuma bisa sharing dan alhamdulillah bisa diselamatkan belum sampai mengalami seperti itu you don't know how it feels ya senang-senang dan lain sebagainya tidak apa individualis dan egois tidak punya empati gitu kan dan tidak bisa memprioritaskan yang mana yang sedang di zalimi dan yang mana sedang menjalimi gitu kan tidak bisa membedakan mana pemerkosa dan yang diperkosa karena pemerkosanya orang yang hebat kaya raya pejabat didukung lah kan kalau itu yang diperkosa itu orang miskin yang gak ada salah-salah sendiri pakai baju seksi salah-salah sendiri begitu kenapa Allah melawan nah itu sama logikanya kepada kalian itu yang pro zionis zionis itu pemerkosa yang berdaya punya adidaya punya batu kuat senjata dan lain sebagainya begitu terus kalian menyalahkan ketika ada ketika si korban yang diperkosa itu ngamuk marah gak mau lagi diperkosa udah cukup gua gak mau salah-salah sendiri melawan ya emangnya gaza gak ada salahnya orang gaza jadi kalau orang gaza itu melawan kalian boleh membantai secara massal jadi boleh kan konsentrasi terhadap bas kepada rakyat biasa boleh gila ya kalian sakit jiwa wak biskopat kalian ya gitu kan hai pipi lu tuh ya terus yang ngomongin cinta-cinta cinta-cinta benci-benci cinta bukanlah cinta tanpa keadilan bagaimana anda bisa mencintai orang yang melakukan pemerkosaan pembunuhan pencurian perampokan perampasan pembinaan secara sistematis terstruktur dan masif dan tunduk kepada itu dan anda membenci orang yang melawan sistem yang zalim itu yang sudah memperkosa dia yang sudah merampas sudah merampok sudah menyiksa dia membunuh menghilangkan orang-orang tersayang dan rumah kebun dan tanahnya begitu caranya cinta dan benci gitu aneh itu biskopat namanya atau mungkin atau kalau gak biskopat sosiopat apalah namanya terserah mau dikasih nama apa tapi itu sakit jiwa lebih bagus orang skizofrenia dan bipolar yang punya empati dia itu bukan orang yang sakit dia mendapatkan satu kesempatan dalam hidupnya dengan tantangan itu untuk menjadi orang yang baik sedangkan kalau orang yang sakit jiwa ini dia benar-benar sudah sakit jiwa tidak peduli gitu kan kepada yang mana yang di zalimi dan yang mana yang menjaliminya itu secara sistematis terstruktur masif bukan hanya sekedar masih begini ya ada level ada orang melakukan pembunuhan tapi dia itu mungkin melakukan pembunuhan karena kepepet atau dia karena dendam pribadi sama juga dengan maling dia kepepet dia gak punya uang dia kelaparan atau bagaimana atau dia memang punya hobi maling atau dia memang dia gak malas tapi ini bukan individual lagi tapi sistematis terstruktur dan masif sistem yang zalim terus anda mendukung seandain petantang petenting bilang itu compatible dengan Pancasila hei tunggu dulu soal dulu kamu sana ke makamnya Bung Karno tanya Bung Karno ini compatible gak dengan Pancasila buka Alkitab kalian baca ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi Is Elia dan Nabi Daud tanya ini kompat tiba gak dengan Dekalo halo noni rimbun ya sudah menurun yang menyaksikan saya 13 orang saya makannya di lama ya tapi gak apa-apa sebetulnya saya itu paling gak suka sebetulnya ngomong sendiri kayak gini tapi kalau ada yang is watching is watching jadi saya merasa tidak tidak ngomong sendiri apalagi ada yang komen kayak mbak Vivi kalau gak salah mbak Vivi ini dari selawesi Makassar ya mungkin ya semoga satu saat nanti saya bisa ke Makassar halo si noni saya lagi makan ini lagi makan rendang tapi bukan rendang babi tapi rendang sapi kapan itu ada yang rame rendang babi sekarang di malaysia sedang rame nasi kandar babi ada-ada saja ya manusia itu meributkan hal-hal yang gak penting gitu kan hal-hal yang gak penting gitu kan pertama gak penting terus meributkan hal-hal yang tidak sesuai dengan prioritis oh sorry mbak Vivi jadi lombok ya wah iya saya juga pengen tuh suatu saat ke lombok oke soalnya keingetan kan temennya Fadya ya jadi kalau temennya Fadya itu saya pikirnya Sulawesi gitu kan wah sup tahu ya tahu juga enak hehehe masalahnya kalau saya sekarang lagi menghindari makan kedelai tapi kebalikan kedelai dengan kedelai kedelai iya ya soalnya itu memicu hormon yang ini saya agak hindari ya makanya sedikit-sedikit aja lah kadang-kadang aja jadi saya udah jarang makan tempe tahu hehehe takut soalnya saya kalau hormon hormon perempuan saya muncul itu malah menambah parah malah menambah parah itu imun saya gitu kan padahal saya tuh paling suka yang namanya tahu kalau ada orang memberikan saya tahu semudang dua lusin tahu semudang tapi yang di semudang A di semudangnya gitu kan itu dua lusin saya bisa habisin sendiri hehehe hehehe ya Allah saya dulu di jati nanggor itu begitu tuh bener-bener saya itu rakus rakus undang ee misalnya ada keranjang itu dua keranjang satu keranjang itu buat saya sendiri gitu ya yang keranjangnya itu buat lo ya gitu pokoknya berarti kita sama ya non aduh ternyata bukan saya sendiri gitu kan hehehe lumayan agak tersiksa loh yang makan kedele itu halnya halnya saya suka yang namanya tahu terus saya suka yang namanya susu kedele ih saya suka banget terus halo halo NN Kasim terimakasih sudah komen dan menyaksikan iya ya jadi itu ya undang-undang saya kita tidak bisa eh lagi pertama kita terlalu banyak ngomong hal-hal yang tidak okhen misalnya itu tadi kayak nasi kandar babi nasi renang babi lah yaudah kalau haram gak usah dimakan buat kamu kamu yang haram gak koser buat kamu ya gak usah dimakan orang restorannya juga gak menunjukkan buat kamu yang simpel sebetulnya ya sebetulnya tapi mungkin ada orang yang merasa ini kan bagian dari identitasku dan lain sebagainya atau tidak tahu prioritas tadi tidak tahu prioritas mana yang kita sedang bicara mana yang sedang bertaruh nyawa mana yang sedang bicara tentang nyawa dan mana yang sedang disalimi dan menjalimi dan menjaliminya itu lagi-lagi secara TSM terstruktur sistematif dan masif ya kan kalau ada orang yang menjalimi individua aja anda marah kan anda ngamuk kan kesal melihatnya tapi kalau anda kepada TSM yang sistem sistem yang agung seperti itu gak bisa marah gak bisa memihak di pihak yang mana berarti ada sesuatu yang salah dengan diri anda gitu halo Mbak Zu Kristiani ya semoga Tuhan memberkati juga Mbak Zu kota Malang wah iya anak saya sedang kuliah di Malang loh di Universitas Brawijaya saya kalau dia pulang saya tidak bertanya karena dia kan kuliahnya di sastra Prancis saya tidak saya tidak tanya apakah kamu sudah bisa bahasa Prancis no saya juga dulu belajar bahasa Prancis walaupun gak pernah bisa ngomong saya cuman ya 4 tahun tapi gak bisa ngomong cuman saya dia pulang tuh eh kamu udah bisa belum bahasa Jawa itu penting buat saya karena kesalahan terbesar saya adalah saya tidak bicara bahasa Jawa dengan anak-anak saya dan itu akan menghilangkan satu generasi gak bisa bahasa Jawa gak bisa berpikir Jawa di dalam otaknya itu salah saya menyesal itu kenapa itu kan tapi kalau anak-anak saya pinternya bahasa Inggris ini otaknya itu otak barat gitu kan kayak anak saya yang kuliah di Malang itu dia pengennya pengen kuliah yang jurusan yang berhubungan dengan dan apalah helenisme ya oke lah boleh jadi bahasa itu karena saya ya karena saya sering bawa dia waktu saya ngajar gitu kan saya sering bawa dia kalau gak ada pembantu ya kan masih kecil saya kasih mainan di ujung kelas saya ngajar bahasa Inggris ya mungkin lama-lama jadi pinter kalau adiknya itu lebih-lebih anu ternyata jadi itu lebih pinter bahasa Inggris daripada bahasa Jawa dan itu saya sangat menyesal karena mungkin orang tua saya juga menyesal ya bapak saya cuma karena saya juga gak jadi gak bisa bahasa Madura tadi dia ngomong bahasa Madura mungkin saya bisa paham bahasa Madura tapi saya gak bisa ngomong gak bisa logatnya bo a bo gitu lah gak bisa udah menyerah lah saya logat Madura iya mbak nolirimbun betul betul yes Andika halo Andika ya Vivi betul kezalimannya di depan mata dan semua orang ya dan itulah ee yang keseluruhan kan kalau di Indonesia ya itu gak tahu prioritas dan mengkajunkan semua orang yang pro-Palestina atau menganggap ini soalan masalah Hamas gitu kan menelan bulat-bulat media-media barat aja sebenarnya banyak media alternatif di Youtube itu banyak banget gitu kan saya aja sebetulnya gak mencari tapi itu lewat di beranda saya karena saya itu selalu mungkin saya selalu senang membuka kanel-kanel yang aneh-aneh gitu kan yang bahkan saya juga gak suka kadang-kadang pembahasannya tapi saya buka gitu tapi akhirnya algoritmanya jadi jalan gitu kan ke kanak-kanak yang macem-macem banget gitu kan halo halo mbak popi ayah iya mbak en hehehe iya oh kalau saya masih bisa ya bahasa jawa memahami mungkin saya gak bisa bahasa yang halus gak bisa bahasa koromo iso bahasa jawa mung ra iso ngomong sih yang halus-halus udah bener gak ngomong bahasa jawa saya iya ibu saya kok ngomong bahasa jawa Surabayaan ibu saya tuh kalau ngomong ya jancu-janjuan gitu hahaha saya Surabaya gitu kan terus pernah tuh anak saya waktu itu masih kecil yang di pengalaman sekarang ih mama gak boleh mama ngomong jancu-janjuan itu yang ngomong oma kok yang ngomong jancu-janjuan hahaha gitu lah ibu saya kan seniman ya seniman jadi kalau ngomong itu semuanya di jancuin kalau kayak orang anak jaman sekarang generasi Z sekarang itu kan segalanya semuanya anjir anjir ih mirip lah kayak gitulah sama jadi orang Indonesia mungkin seperti itu ya dia bisa satu kata itu bisa begitu versatile bisa untuk bisa untuk mengutuk-ngutuk dan bisa juga untuk bercanda gitu kan nah itu bahasa gitu terima kasih semuanya yang sudah menonton dan masih menonton saya masih saya sudah merambut nah masih saya sudah mulai habis ya saya makannya lama hehehe dan saya minum jus wortel yang tadi pagi belum habis setiap pagi saya minum jus buah wortel pepaya ya kadang-kadang kalau saya pengen makan buah yang lain ya saya buah yang lain tapi kalau saya menganggap penting banget saya makan wortel gitu kan ya terserah itu mitos atau enggak tapi saya tetap punya penglihatan yang bagus saya soalnya pernah mengalami masa-masa dimana saya hampir tidak bisa melihat dan saya sudah pasrah kalau saya buta gitu kan jadi saya belajar tidak membaca akhirnya saya belajar untuk mendengar audiobook padahal saya itu orang yang sangat lemah dalam hal seperti itu saya bukan orang yang audio gitu kan saya orangnya lebih kepada membaca visual gitu ya mungkin visual bukan audio audio nah makanya saya itu tiap pagi harus minum merupakan yang ada water gitu gitu nah jadi pada kali ini saya merasa bisa mengumpahkan semua unek-unek saya ya termasuk rasa sedih rasa takut rasa walaupun semua itu ada bukan berarti saya gak punya rasa harapan ketika saya melihat ada orang-orang yang ternyata misalnya menemukan tiktok-tiktok atau video-video orang Indonesia yang bintar juga ya dia memberikan argumentasi kok aku gak kepikiran disitulah saya ada harapan dia tahu caranya membedakan yang mana di zalimi dan menjalimi dan saya gak masalah walaupun itu orang-orang seperti itu masih masih sangat kuat membawa dari agama gak apa-apa apa masalahnya daripada orang yang jangan-jangan karena Anda tidak punya satu basic yang kuat dari satu budaya agama tertentu maka Anda tidak tahu memilah-milah tidak bisa memilah dengan tepat prioritas-prioritas itu prioritas mana saat kita habis bicara nyawa tapi Anda malah bicara bangunan saat Anda bicara tentang yang di zalimi dengan penjalim Anda malah membela yang penjalimnya misalnya beberapa tahun yang lalu terjadi kebakaran di Paris kebakaran Notre Dame kalau gak salah itu kan satu bangunan yang luar biasa pasti kita semua merasa katakanlah kalau di Jakarta atau di Indonesia ada satu museum ya kemarin baru-baru ini ada museum terbakar saya rupa museum apa ya museum gitu kan kita kan merasa sangat sayang banget ya emang-emang banget museum gitu ya di dalamnya ada banyak peninggalan tapi itu kan peninggalan ya bukan nyawa kalau pada saat yang sama ada dua bangunan yang satu adalah museum gitu yang satu adalah panti asuhan dengan banyak anak-anak dan pemadam kebakarannya itu baru cuma punya satu satu mobil tentu yang yang sehat pikirannya akan lebih dulu menyelamatkan panti asuhan di sebelahnya ya enggak bukan menyelamatkan museum di sebelahnya tapi orang-orang di facebook saya itu memilih menyelamatkan museum dulu dan membiarkan panti asuhan di dalam panti asuhan anak-anaknya mati kebakaran itu cara berpikir orang-orang yang menyerang saya dengan bilang eh gereja itu apalagi orang-orang sudak-sudak gereja gak anda sendiri kan orang-sudak-sudak kelapak saya satu-satunya suara dari tarikat daudia anda di saya saya enggak punya institusi saya enggak punya tv enggak punya gereja besar seperti gereja anda tidak punya lembaga besar tidak punya apapun saya hanya punya media sosial saya satu nah itu nalar itu yang pertama enggak bisa membedakan itu dan kedua ya itu tadi yang tadi saya bilang bahwa anda tidak bisa membedakan mana pemerkosa dan diperkosa yang hanya mendukung pemerkosaan yang brutal secara sistematis terstruktur dan masif dan menyalahkan korban-korban perempuannya yang melakukan perawanan semuanya yang disalahkan itu korbannya mulai dari cara berpakaiannya mulai dari cara dia melawan mulai dari cara bagaimana menipu gitu kan atau memprovokasi kan gini kalau kalau ada satu kamar dipenuhi oleh perempuan yang mengalami pemerkosaan di di apa namanya di kunci gitu kan kemudian dia berusaha memprovokasi supaya orang-orang di luar itu tahu ada kejahatan pemerkosaan di dalam kamar itu itu disalahin eh ngapain lo provokasi kepada orang luar supaya menyelamatkan kalian yang diperkosa itu cara melawan kalian cara melawan kalian kalau menganggap pro-palestina itu sama dengan pro-hamas dan hamas itu harus teroris kalau kayak gitu semua tentara pelajar peta apalah itu semua kaum revolusioner 45-49 itu adalah hamas adalah patah adalah has hezbollah ada anstorolo adalah suraya adalah penjuang pembebasan dari irak dan sebagainya itu ya nalarnya begitu tapi untungnya alhamdulillah kita saya masih bisa melihat ada orang-orang Indonesia yang dan saya paling senang kalau melihat ada orang-orang yang bisa bicara tanpa bawa-bawa agama 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 Islam lah Kristen lah Yahudi gitu kan berarti itu dia sudah jernih dia sudah tahu gitu this is not about your identity as a Muslim or as Christian or as a Jewish or as whatever your religion is gitu kan seperti seperti yang dikatakan oleh Eri kamu sudah bisa berpikir secara manusiawi you can think humanly not just think rationally gitu dan tentunya ya kalau saya sekarang sih tidak akan bicara mengenanya dari The Bluff N.A ini saya lebih kepada pribadi saya lebih kepada unik-unik saya secara pribadi walaupun mungkin ada hubungannya dengan The Bluff N.A karena kalau The Bluff N.A itu saya sebelum menulis pun saya itu harus andap asol dulu saya harus minta izin dulu saya harus benar-benar kirakat dulu baru saya bisa menulis kalau enggak saya gak berani karena itu bukan apa sih saya itu siapa dengan kitab dua setengah juta kata yang luar biasa bisa menjadi himnus seperti itu gitu kan siapa saya ya kan dengan penuh pengarangnya itu hidup sangat juhud ya rumah beliau itu kadang-kadang gak ada listrik jadi beliau itu kadang-kadang kalau pergi ke apartemen putrinya untuk mendapatkan listrik untuk mendapatkan kehangatan di musim dingin gitu kan karena listrik mahal beliau yang hidup dari pensiunnya dan dengan istrinya jadi siapa gitu kan saya jadi saya gak berani kalau ngomongin The Bluff and I live-live kayak gini gitu kan takut-takut salah saya yang sudah-sudah aja yang bisa saya bisa sampaikan itu sebelumnya saya gak berani it's not mine saya harus minta izin dulu sama beliau-beliau sebelum ngomong halo 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 patumizah ini ada seorang bos big boss big boss sedang menonton saya jangan lupa bayar kumus ya big boss yang menonton saya halo halo Norma Anissa yang suka makan kembang hari ini saya gak makan kembang walaupun saya saya tuh sebetulnya yang paling sering saya makan kembang apa tuh sebetulnya saya seringnya makan kembang sepatu malah saya tuh sama kembang apa kembang yang ungu-ungu tuh kok tiba-tiba saya lupain ya kan telang kembang telang lupa kumusnya biar apa nanti kan kita akan mengalami kabarnya kita akan mengalami ya adalah kalau 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 si si Amerika itu kata jadinin MZ kan setan besar kalau jadinin MZ itu lucu banget kalau sampai sampai sekarang saya terhibur terhibur dan maksudnya saya bisa belajar cara bercerama dari beliau setan besar kata dia kata almarhum kalau setan besar itu nanti menyerang bener-beneran gitu kan full full support gitu kan ke setan kecil setan kecil itu si reo kata orang itu pasti kata itu kita tadi malam sudah dengar ya Syed Hassan Masalah dia kan terjun terlibat kalau itu Iran kalau gitu Cina ini kok dari utara juga ikut-ikutan ya kita gak tau ya kalau India dengan Turki ini masih agak-agak Turki itu kan mendua rakyatnya itu Turki dengan Amerika sama rakyatnya sangat pro-palestinal tapi elitnya mendua cuma bedanya kalau Turki rakyatnya seakan-akan baik recep gitu gitu kan pada rakyatnya tapi kalau setan besar itu 4% cuma 4% itu pemerintahnya bener-bener bodo amat rakyat gue mau ngapain mau protes-protes di jalanan juga emang gue pikirin sama tuh kayak di Inggris kayak si pemerintahan di Inggris juga gitu emang gue pikirin kalau jalan 2 juta orang eh belum 2 juta baru 500 ribu 500 ribu orang jalan di London Bridge gitu kan walaupun nanti ada lagu London Bridge is falling down falling down falling down because of the demonstration of pre-Palestine tapi tiba-tiba saya bisa nyanyi budo amat gitu kan walaupun begitu nah nah bedanya yang di Indonesia saat ini adalah rakyatnya peduli pemerintahnya peduli nah ini nih yang bikin kesehatan kecil secara awal ini gimana caranya nih ya gue bisa mempengkaruhi supaya orang-orang itu jadi dungu dan tidak bisa melihat prioritas tentang nyawa tadi yang pertama yang kedua itu tadi tentang sistem yang mana diperkosa dan yang mana yang pemerkosa yang zalim itu udah mulai berhasil nih ya kan banyak orang-orang Islam sendiri juga begini saya jujur terus terang disini Lutfi itu kan temennya bapak saya temen satu para madina saya tidak setuju dengan beliau boleh dikatakan waktu beliau itu ngomong apa gitu kan yang di para madina waktu acara acara pokoknya apresiasi lah kepada ayah saya saya gak suka dia ngomong saya gak suka ya itu personal banget ya pribadi maaf ya pak Lutfi ya tapi saya gak suka saya lebih suka kalau saya saya lebih suka kalau Anies Baswedan yang bicara tentang bapak saya daripada Lutfi Osekan terserah ya kalian mau cinta gak benci sama Anies Baswedan tapi belum ada jasa kepada bapak saya saya lebih suka itu atau saya bahkan lebih suka kalau yang ngomong itu penyair penyairan gila-gila gitu ah Hadi kamu begini ah ini saya lebih suka itu daripada maaf ya pak Lutfi saya gak saya respect dengan Anda dengan tulisan-tulisan Anda saya lebih respect dengan tulisan seperti Amin Dizakir yang disampaikan oleh istrinya Irin Agayatri itu saya lebih respect begitu ini personal saya maaf jika Anda tersinggung Pak Lutfi ya tapi memang begitu kenyataannya jadi saya ya karena bapak saya adalah seorang pendukung dan bapak saya saat ini sedang berjuang dan sakitnya mengdoanya tapi insya Allah dia akan sehat dan sebab itulah saya gak suka kalau ada orang yang ya saya bukan ini bukan masalah perbedaan pendapat antara Pak Lutfi dengan memang secara konteks substansi bagus dia mengatakan dengan bapak saya begitu-begitu cuman saya kan saya sudah hilang respect dengan cara dia menulis banyak hal jadi saya sudah banyak respect hilang respect dengan banyak orang yang tokoh-tokoh Islam tapi saya cuma sebut dia karena itu ada hubungan dengan bapak saya kalau yang lain yang gak ada hubungan langsung dengan saya ya saya gak akan sebut isinya biarin aja lah beda adalah dia mau dibayar berapa saya gak dibayar siapa-siapa loh itu yang membayar saya yang membayar saya adalah sahabat-sahabat saya murid-murid saya yang kaya-kaya lalu ini ada orang keren dari Morowali lagi nonton saya dan ada orang keren dari Gadok lagi nonton saya dan seseorang dari China China kenapa ada sesuatu disini saya kambang in Chinese I don't know how to read saya buta huruf China ada ada orang tanya apakah Nabi Muhammad itu buta huruf sekarang saya sudah bisa menjawabnya iya mungkin beliau buta huruf buta huruf gak bisa baca Aksara China kaya saya kalau Aksara mungkin beliau gak bisa baca Aksara kuno Ibrani tapi beliau bisa baca Ibrani bisa baca Aramaik bisa baca Yunani tapi beliau gak bisa baca Brahmi Palawa Aksara Cina saya buta huruf tapi saya cuma buta huruf di situ ya sedikit-sedikit doang bisa baca tulisan Cina yang gambarnya gunung gambarnya perempuan itu saya bisa gitu kan terus kalau huruf Jepang katakana biragana itu saya udah banyak lupa walaupun pernah belajar setahun ya alhamdulillah saya sudah selesai makannya jadi bagaimana ini tetap saya tapi masih ada dagingnya nanti saya pesahkan dagingnya alhamdulillah namanya daging rendang Indonesia misalnya tentang prioritas dan jalim menjalim itu kemana saya temuin menonton videonya tajdit tajdit itu ya pak tajdit saya suka itu ketika mengatakan kita menggunakan nah ini ini kan hal yang baru ketika dia mengatakan kita menggunakan teknologi seperti meta google dan lain sebagainya untuk melawan propaganda yang merobek-robek satu kemanusiaan dan merusak kehidupan dan ingin menyadakan keadilan gitu kan saya selalu mengajarkan di dalam teteh saya bahwa ilmu pengetahuan itu kan kita dapat itu karena kita punya kapasitas itu jadi artinya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang bukan punya kita tapi kita menemukannya aja gitu lah apakah itu terserah lah mau dipahami itu dari Tuhan bisikan leluhur tapi itu kita menemukan kalau saat itu saya kalau saat itu Tesla Nikola Tesla gak menemukan satu teknologi ini arti kan ada orang lain yang menemukannya kalau saat itu Abraham Lincoln Abraham Lincoln Albert Einstein sama jadi Abraham Lincoln Albert Einstein gak menemukan teori relativitas akan ada orang lain yang menemukannya kalau saat itu Isaac Newton gak menemukan teori gravitasi ada orang lain yang akan menemukannya kalau saat itu siapa saya lupa itu yang menciptakan Oppenheimer yang menciptakan pupuk kemudian pupuk itu juga bisa jadi nuklir akan ada orang lain yang menemukannya so anda diberi satu amanat sebetulnya ketika anda menemukan satu ilmu pengetahuan untuk melakukannya demi kemanusiaan dan kehidupan dan bukan untuk menghancurkannya dan kalau di tangan anda atau ada orang yang mengambil alih teknologi itu untuk kejaliman secara tadi terstruktur setematis dan masif tadi dalam bahasanya Paulo Kulo pasti akan ada konspirasi semesta untuk mendorong orang mengambil kembali merebut mensabotase agar terjadinya pemulihan agar terjadinya transformasi agar terjadinya rektifikasi dalam bahasa Ibrani adalah tikun jadi karena itu kita tidak melakukan boykot terhadap teknologi dan alat komunikasi karena bisa dan seharusnya dan wajib kita sebagai manusia yang waras menggunakan ini untuk bahasa jawa ambesta angkara murka tapi kalau itu satu produk-produk yang masih bisa ada penggantinya dan produk pengganti itu bisa malah memberdayakan yang lain itulah yang kita pilih daripada kita memilih produk yang digunakan untuk membeli senjata membeli peluru untuk menekan untuk melakukan penindasan dan lain sebagainya sehingga dan ternyata sudah terbukti bahwa itu menurunkan anggaran mereka jadi setidaknya walaupun mungkin tidak banyak sekian persen tapi adalah berkurang atau setidaknya biar mereka sendiri untuk melakukan kejahatan dan itu mereka yang terstruktur dan terjalini tapi kalau teknologi yang sempat komunikasi seperti sekarang saya pakai ini itu lain kita kan tidak punya pilihan lain dan di tempat inilah terjadinya semua propaganda kejahatan dan kejaliman secara PSM itu tadi dan itu harus menjadi tanggung jawab kita yang laras kita yang sudah diberi amanah sebagai manusia diberi nafas oleh Tuhan dengan kapasitas kita masing-masing untuk memanfaatkan memanfaatkan walaupun cuman gambar semangka walaupun cuman gambar apalah atau walaupun hanya satu kata-kata lebih bagus kalau bisa menyampaikan sesuai kapasitas kapasitas kita karena pejuang-pejuang Indonesia dulu juga ini ada orang yang mengomong ini bagusnya juga suka kata-kata dia saya lupa namanya pejuang-pejuang kita dulu aja Soekarno Hatta Syahrir Tan Malaka ya kan Kartini itu Kartini memanfaatkan pendidikan Eropa untuk menyuarakan sebetulnya dalam suat-suat Kartini itu dia sangat kritis sangat kritis terhadap kolonialisme tentu dengan kapasitas yang masih mulut saat itu dengan level dia saat itu kita gak boleh membandingkannya dengan saat ini usia yang saat ini untuk usia dia saat itu bayangkan usianya saat ini anak zaman sekarang seusia saat ini saat itu sudah amazing banget betul nah begitu itu saya suka itu saya punya harapan nah mungkin Lutri siapa Lutri Lutri Aushakan siapa lagi tokoh kita itu tapi saya gak berteman dengan dia di facebook sih nanti mungkin ada temannya yang denger ini samain aja saya jujur apa adanya kalau di live yang membayar saya yang membayar saya adalah sahabat-sahabat dan murid-murid saya keluarga saya saudara saya yang berbaik hati ada yang ngasih saya pekerjaan ada yang mirip saya ini itu jadi saya bicara dengan sesungguh-sungguhnya independensi kemandirian dan kedaulatan saya begitu dan saya berusaha setiap kali untuk menulis mengkritik itu pakai standarnya itu pasti dekalog gak mungkin ini ada sesuatu yang disini kayaknya ini jadi kalau kalau mengalami autoimun itu mata selalu kering dan dia pasti akan menimbulkan satu kayak apa namanya belet belet oke karena sudah yang berapa ini sih gak tahu saya gak hati jam ini gak ada jamnya gak mati jam jualnya gak mati ini gambar si ini ada gambar ada gambar jurnus MC adakah kan udeng udeng kebahasa maduranya ini yang kuluk bahasa malayu ini lebih kasuai alhamdulillah saya sudah selesai makannya dan saya akan selesaikan live-nya ini masih bisa ditonton ini kan kalau sudah selesai live pun masih bisa ditonton live-nya sampai jumpa lagi saya akan ceritakan satu tulisan kalau gak hari ini besok mudah-mudah hari ini ya judulnya tentang injil banabas yang kontroversial sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa sih eh ada pertanyaan terakhir ini pas mau tulis ah ya gak tau ya apa ya mungkin ya itu dari Allah ya dari Allah dan mungkin dari leluhur juga menginginkan setelah di setelah saya tidur itu bangun itu kayak saya fresh karena fresh itu kayak dapet ujangan-ujangan ujangan dan kadang-kadang diomelin gitu kan kamu jangan males kamu jangan jangan males jangan tidur mulu jangan jangan gak fokus gitu kan nah itu kamu jangan putus asa gitu kan ketika saya bangun saya refresh lagi karena saya percaya pada kekuatan di alam mimpi ya kalau orang ateis sama agnostik jangan mungkin gak percaya ya mimpi imajinasi kalau saya percaya itu mungkin itu oke terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi iyo abarakatuh gimana mati ini ini